Intro Istilah subtersi mengacu pada tujuh resi atau tujuh orang bijak yang mewakili tujuh bintang paling terang di konstelasi beruang besar atau Ursa Major Dalam astronomi Weda, ketujuh bintang itu secara kolektif disebut subtersi Mandala sedangkan dalam astronomi Barat dikenal sebagai asterisme Bidu Mereka dianggap sebagai resi tercerahkan yang muncul di awal setiap yuga untuk menyebarkan hukum peradaban Demikian Guru Ji Ivan Prapansa membuka unggahannya berjudul Kiamat tahun 2025 di grup Facebook Kriya Yoga Indonesia Jelas yang dipaparkan adalah tujuh orang bijak Hindu Sesuai dengan doktrin siklus yuga, periode transisi antara yuga selalu dikaitkan dengan runtuhnya peradaban di seluruh dunia yang dikenal sebagai pralaya atau kiamat Banyak sumber kuno menceritakan tentang kelompok misterius tujuh orang bijak atau subtersi yang konon muncul di awal setiap yuga dan menyebarkan seni peradaban Kita dapat menemukannya dalam legenda dan teks suci di seluruh dunia di Mesopotamia, India, Polinesia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara Mereka memiliki kebijaksanaan dan kekuatan tak terbatas dapat melakukan perjalanan melintasi darat dan air dan mengambil berbagai bentuk sesuka hati Kalender Saptarsi India kuno tampaknya didasarkan pada kemunculan berkala mereka di awal setiap yuga Periode transisi antara yuga berkorelasi kuat dengan peristiwa bencana besar yang sering bertampak pada planet kita, sebagaimana tercermin dalam catatan arkeologi Selain itu, masa peralihan tersebut berkorelasi dengan sejumlah tanggal penting yang tercatat dalam berbagai kalender dan kitab suci kuno Banyak legenda kuno merujuk pada periode ini Dalam Timayus, Plato memberitahu kita bahwa Kerajaan Pulau Jaman Kemasan Atlantis tenggelam ke dalam lautan akibat kepua bumi dan banjir dasyat dalam satu hari satu malam pada sekitar tahun 9600 sebelum masehi Penganut Joroaster percaya bahwa dunia yang kita uni sekarang ini diciptakan oleh Ahura Mazda 9000 tahun sebelum jaman Joroaster yang hidup antara abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum masehi Hal ini menunjukkan bahwa menurut orang Persia, dunia diciptakan kembali oleh Ahura Mazda antara tahun 9700 sebelum masehi sampai 9600 sebelum masehi Legenda banjir di banyak kebudayaan kuno menceritakan kepada kita tentang air bah sedunia yang terjadi setelah berakhirnya zaman keemasan Kisah-kisah ini berbicara tentang dinding air yang sangat besar yang menenggelamkan seluruh daratan hingga puncak gunung yang tertinggi disertai hujan lebat bola api dari langit cuaca dingin yang hebat dan kegelapan yang berkepanjangan Dalam tradisi India banjir ini terjadi pada akhir Satya Yuga atau zaman keemasan Yang selamat dari banjir besar ini adalah Manung nenek moyang manusia yang ditempatkan sebagai kepala sitilah Raja-Raja India Dalam beberapa tahun terakhir, tim ilmuwan internasional menemukan bukti kuat bahwa bumi dibombardir oleh beberapa pecahan komet raksasa hampir 12.900 tahun yang lalu Segera setelah masa transisi berakhir, peradaban mulai bermunculan di mana-mana Kebudayaan megalitik di Gobekli Tepe, Turki yang paling awal adalah salah satu contohnya Gobekli Tepe merupakan sebuah kuil yang dianggap tertua di dunia dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 9.600 sebelum masehi Pertempuran besar Mahabharata konon terjadi sekitar 35 tahun sebelum tenggelamnya dua raka dan sekarang diperkirakan terjadi sekitar tahun 3735 sebelum masehi Menariknya, tahun penciptaan dunia dalam kalender agama Yahudi adalah 3761 sebelum masehi Oleh karena itu, sejumlah tanggal bersejarah penting berbaris berdekatan pada saat ini Data arkeologi dari lemah Indus menunjukkan bahwa periode dari 4000 sebelum masehi hingga 3500 sebelum masehi Merupakan fase transisi antara pemukiman praharapa dan harapah awal Setelah periode transisi juga ini berakhir pada tahun 3676 sebelum masehi Secara ajaib kita melihat munculnya peradaban baru di mana-mana Peradaban besar zaman perungu di Mesir Mesopotamia dan lembah Indus muncul hampir bersamaan sekitar tahun 3500 sebelum masehi Selain siklus Yuga, teks-teks Weda memberi tahu kita tentang siklus waktu yang lebih besar Yang dikenal sebagai siang dan malam berahma yang berlangsung selama 24 juta tahun yaitu seribu siklus Yuga lengkap Siklus ini menunjukkan korelasi yang kuat dengan siklus kepengahan masal yang terjadi selama 26 juta tahun di planet kita Dan yang cukup mengherankan oleh bukti paleontologis terkini diungkapkan bahwa setiap 26 juta tahun terjadi kepengahan masal spesies di bumi Tahun 2025 menandakan momen penting dalam pengalaman kolektif kita Karena kerangka siklus Yuga berdasarkan kalender Sabta Resi menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 Kali Yuga akan berakhir Hal ini akan diikuti oleh periode transisi yang panjang selama 1200 tahun Kehancuran peradaban Kali Yuga saat ini kemungkinan besar akan selesai dalam waktu singkat antara tahun 2025 dan 2040 Karena komendasi perang global dan dapat komet Ini adalah akhir zaman yang telah diperingatkan oleh nebuat-nebuat kuno kepada kita Tahun 2025 telah disebutkan secara khusus oleh Theosophis Alice Bailey dalam beberapa tulisannya hampir satu abad yang lalu Sebagai tahun yang menandakan periode transformasi yang akan datang Alice Bailey telah menulis lebih dari 24 buku tentang berbagai subjek Theosophis dan Esotric Dia mengklaim bahwa sebagian besar karyanya yang ditulis antara tahun 1919 dan 1949 Telah dikirimkan kepadanya secara telepati oleh guru Tibet Dualkul Dalam sebuah artikel yang telah diteliti dengan baik berjudul Avatar yang akan datang Penulis Turjo Jinpa telah mengutip bagian-bagian yang sangat simbolis dari tulisan Alice Bailey dan Helena Blavatsky Serta manuskrip Hindu dan Buddha lainnya Untuk menyajikan gambaran tentang Avatar yang diperkirakan akan tiba pada akhir Yuga ini Dia menggambarkan Avatar sebagai Avatar ekstraplanet yang akan mencapai tujuannya tanpa mengambil bentuk panah Ia menulis bahwa Avatar-Avatar ini jarang sekali muncul Namun jika muncul kevektifannya dan hasil kerja mereka sangat luar biasa Mereka tidak pernah turun lebih rendah dari ala mental Tulisan Bailey sangat selaras dengan deskripsi Avatar akhir Yuga dalam banyak teks eskatologis Di mana berniat datang dari surga dengan membawa pedang pada saat planet kita dilanda perang dan bencana Apa yang mungkin paling relevan untuk zaman kita adalah Pernyataan Bailey mengenai tanggal Avatar akan menampakkan dirinya Dia mengatakan bahwa kemunculan kembali Avatar dan hirarki dewa atau malaikat yang bekerja untuk evolusi kesadaran manusia Akan dimulai setelah tahun 2025 Tahun 2025 adalah batas waktu bagi umat manusia untuk mengakui bahwa kita adalah jiwa ilahi Bahwa para dewa yang dijelaskan dalam banyak tradisi kuno adalah penjaga peradaban manusia Sangat menarik bahwa Bailey menyebutkan Cobaan berat mungkin tidak dapat dihindari Karena sesuai kerangka siklus Yuga Periode transisi 1200 tahun setelah kali Yuga Disebut pembakaran dalam istilah Yunani Yakni ketika dunia dibersihkan dengan api Ramalan Tantra Kala Chakra Tibet menunjuk Tahun 2025 sebagai masa pertempuran akhir jaman yang bersifat apokaliptik Tantra Kala Chakra adalah teks suci buddhist Berisi beberapa ajaran paling esoteris dari buddhisme Tibet Dalam salah satu babnya digambarkan pertempuran akhir jaman yang paralel dengan Ramalan Hindu tentang apa Tarkalki yang muncul dari Sambala Demikian mengenai pralaya atau kiamat menurut Hindu yang disarikan dari berbagai sumber Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton!